Presiden Jokowi Dodo bakal segera menyiapkan nama calon pengganti Panglima TNI Jendral Andika Perkasa Sebab Andika akan memasuki masa pensiun kurang dari 2 bulan lagi, yakni pada Desember 2022 Terkait hal ini, Jokowi memastikan nama calon pengganti Andika bakal dipilih dari salah satu dari tiga kepala staff TNI Saat ini ada tiga kepala staff TNI yang sedang menjabat, yakni KSAD Jendral Dudung Abdurrahman, KSAD Laksamana Yudomar Gono, dan KSAU Marsikal Fajar Prasetyo Nantinya, ketiga sosok ini bakal menjadi kandidat pilihan Jokowi untuk menggantikan posisi Andika sebagai Panglima TNI Di sisi lain, Andika mengaku belum diajak berbicara oleh Jokowi terkait bursa calon Panglima TNI Menurut Andika, Jokowi selama ini tidak pernah membicarakan pergantian Panglima TNI dari jauh-jauh hari Terima kasih telah menonton!